Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara mengganti DirectX pada game. Jika kalian menggunakan Windows terbaru seperti 10 dan 11, yang sudah menggunakan DirectX 11 ataupun 12, sedangkan kalian ingin memainkan game lama yang masih menggunakan DirectX 9, apakah versi DirectX 11 atau 12 itu bisa kalian ganti ke versi 9? Jawabannya adalah tidak bisa. Setiap game yang kalian mainkan sudah ditentukan akan berjalan dengan DirectX versi berapa. Jika game yang kalian mainkan versi lama dengan menggunakan DirectX 9, maka ketika kalian memainkan game tersebut akan menggunakan DirectX 9. Jika game yang kalian mainkan sebelumnya menggunakan DirectX 9 dan mendapatkan update, bisa menggunakan DirectX 11, maka akan terdapat pilihan untuk menggunakan DirectX 9 atau 11. Contohnya seperti pada game krisis ini. Pada game krisis 2, disini kita sudah menggunakan DirectX 11. Jika kalian pergi ke option, grafik, disini kalian bisa mengganti grafik DirectX 11 dari enable, yaitu menggunakan DirectX 11 menjadi disable, yaitu menggunakan DirectX 9. Kita klik apply, dan harus merestarnya. Untuk bisa mengganti DirectX 11 ke 9. Kita klik OK. Kita restart. Dan sekarang kita sudah mengganti dari DirectX 11 ke 9. Kalian bisa melihat disini. Kita keluar. Sekarang, bagaimana jika kalian ingin mengganti DirectX 11 ke 12 pada game? Sama seperti sebelumnya, jika game yang kalian mainkan sudah mensupport DirectX 11 dan 12, kalian bisa menggantinya. Seperti contoh pada game Resident Evil 2 Remake ini. Sekarang, pada game Resident Evil 2 Remake, disini kalian bisa melihat kita sedang menggunakan DirectX 11. Jika kalian pergi ke option, grafik, pada bagian grafik api, kalian bisa merubah dari DirectX 11 ke 12, dan kalian harus restart game untuk bisa menggantinya. Kita restart. Sekarang kalian sudah menggunakan DirectX 12. Kita keluar. Sekarang, apakah game lama yang masih menggunakan DirectX 9 akan berpengaruh performance-nya ketika dimainkan pada OS terbaru? Selama ini tidak ada masalah pada performance game DirectX 9 yang saya mainkan. Jika terjadi masalah, itu bisa karena OS yang kalian gunakan tidak terupdate. Apakah kalian bisa menghapus atau melakukan uninstall DirectX? Jawabannya tidak bisa. DirectX adalah bagian dari OS Windows. Walaupun kalian bisa menginstall DirectX 9, setelah diinstall, kalian tidak akan bisa menghapus atau melakukan uninstall DirectX 9. Apalagi DirectX versi 11 atau 12 yang sudah ada di OS Windows, tanpa melakukan install apapun. Dan tentunya, kalian juga tidak bisa melakukan downgrade. Tentu saja, selain DirectX digunakan pada video game, DirectX juga digunakan pada media player atau aplikasi untuk menonton video. Contohnya, jika kalian menonton video dengan menggunakan VLC, sudah menggunakan DirectX 11, begitu pula ketika kalian menonton video dengan menggunakan media player klasik. Itu adalah cara mengganti DirectX pada game. Kita sedih. Terima kasih.